selamat datang teman-teman kembali lagi di seluruh video Henry kali ini akan membagikan tutorial atau tutorial lebih tepatnya adalah bagaimana cara membedakan kartu RFID yang 125 Hz maupun atau yang 1356 mhz teman-teman yang ini 125 khz frekuensinya terus yang ini 1356 mhz dan dan Henry akan ngasih tahu kepada teman-teman bagaimana cara membedakan kedua kartu ini teman-teman biar nanti teman-teman tidak salah beli kalau misalnya teman-teman mencari di online atau teman-teman mau bikin daftar kartu atau apapun di hotel apartemen ataupun di apapun ya teman-teman takutnya teman-teman nanti salah beli jadi ini sebenarnya cukup sederhana tapi mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman ya untuk yang benar-benar masih awam oke sekilas dari fisik ini tidak ada bedanya teman-teman ya sama berwarna putih untuk bahannya juga sama ini seperti PPC terus di sini ada sedikit perbedaan ini dia perbedaan yang pertama kita bisa lihat bahwa untuk yang kiri ini adalah angka-angka seperti ini ini seperti angka nomor seri dari kartunya ini adalah 125 khz sedangkan yang putih polos seperti ini ini adalah RFID dengan frekuensi 1356 itu adalah ciri yang pertama cara membedakan kartu RFID atau kartu akses ini 125 khz sedangkan atau 13 356 mhz teman-teman itu ciri yang pertama untuk ciri yang kedua kita bisa menggunakan senter teman-teman kita bisa menggunakan HP ataupun apapun senter yang penting cahaya terus kita lihat di terawang ya teman-teman ini yang 1356 mhz dulu kita bisa lihat di sini agak sedikit agak tebal ya teman-teman kartunya kita bisa lihat di sini ada jalur seperti kabel di sini dia belok ke sini bentar nah ini kurang jelas ya teman-teman karena ini bahannya agak tebal ke sini terus balik lagi ke atas seperti itu teman-teman jadi dia melingkar teman-teman ya tapi bentuknya agak kotak di sini kita bisa lihat ada seperti chip di dalamnya seperti apa memori itu yang hitam itu jadi bentuknya seperti ini teman-teman seperti ini ini jalurnya terus di sini ada sebuah chip bentuknya seperti itu teman-teman cara membedakan dengan menggunakan senter teman-teman ini yang 1356 mhz kita coba juga scan atau kita terawang yang 125 khz kita bisa lihat di sini ini untuk bahannya agak sedikit tipis ya teman-teman ya tidak seteba yang 1356 mhz kita bisa lihat di sini dia melingkar ya teman-teman berbeda dengan yang tadi dia melingkar kita cari dimana chipnya oh ini dia ini chipnya di sini seperti itu teman-teman ya jadi seperti ini dia jalurnya melingkar seperti ini berbeda dengan yang 1356 berbedanya di situ teman-teman itu dia cara membedakan menggunakan cahaya teman-teman jika nanti si angka ini misalkan udah hilang ataupun tergeras-geras nanti hilang kan otomatis jadi cara membedakannya nanti kan agak susah jadi kita bisa menggunakan cahaya teman-teman oke dan cara lainnya juga bisa teman-teman bisa menggunakan HP Android yang ada NFC nya teman-teman ini cara yang terakhir teman-teman kita nyalakan NFC ini dia ini khusus yang Android yang ada NFC nya teman-teman ya terus teman-teman download aplikasi MCT atau Mi Fire Mi Fire Classic ini dia Mi Fire Classic Mi Fire Classic Tool teman-teman teman-teman bisa cari aplikasinya gratis di Google Playstore tinggal teman-teman download aja terus teman-teman pilih di bagian Tool terus Display Tag Info nah disini teman-teman bisa scan yang 13 56 otomatis terbaca Android Mutech Phone ini ada UID disini ada nomor ID nya dan banyak ke bawah nya teman-teman informasi dari kartunya tapi kalau kita scan yang 125kHz ini tidak akan terbaca teman-teman karena kenapa? karena Android ini rata-rata menggunakan NFC dengan frekuensi 1356 teman-teman jadi untuk yang 125kHz tidak akan terbaca di Android teman-teman oke mungkin hanya itu aja teman-teman cara membedakan kartu RFID atau kartu akses menggunakan beberapa cara teman-teman kita lihat untuk dari fisik juga beda terus menggunakan cahaya juga dengan menggunakan NFC dan lain sebagainya teman-teman itu cara membedakan kedua kartu ini jadi teman-teman kalau misalkan nanti mau beli di online teman-teman jangan salah pilih nanti tidak bisa didaftarkan kartunya teman-teman karena berbeda frekuensi dengan mesin biasanya jadi tidak sama salah beli teman-teman harus cek dulu frekuensinya sama atau tidak dengan mesinnya oke mungkin hanya itu aja video dari Henry cukup sekian terima kasih dan sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya selamat menikmati selamat menikmati